Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih Di channel Ngaji Barang 04 Kali ini kita akan melanjutkan Mengurai hukum-hukum Tajwid Pada surah Al-Mursalat ayat 49 sampai 50 Disimak sampai akhir karena nanti di ujung Ada pertanyaan seputar Tajwid Dan jawaban pertanyaan hari kemarin Akan ditemukan pada menit ke A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Hukum Tajwidnya namanya huruf lin atau harfulin Sebab ada yak sukun didahului harokat fathah Cara membacanya adalah dilembutkan atau dilunakan Jadi tidak perlu dipanjangkan W-A-Y-Wai Wailui Selanjutnya ada hukum Idgam bigunnah Sebab ada tanwin dhammah menghadapi huruf ya Cara bacanya tanwin dimasukkan atau dileburkan ke yak Disertai bunyi dengung Jadi ini bunyinya lui sambil ditahan Masuk dengan dengung Dari mana dengungnya? Dengung asalnya dari huruf Pertamanya dari tanwinnya Karena tanwin punya dengung Jadi saat membunyikan tanwin Masuk ke yak tidak sempurna Karena masih ada sifat tanwin yang terbawa Yaitu dengung Maka ini disebut dengan Idgam bigunnah yang naqis Masuknya sebagian Wailui Yaw Yaw Ada harfulin atau huruf lin Sebab ada waw sukun didahului harokat fathah Maka dibacanya dilembutkan atau dilunakan Yaw Bibirnya monyong Y-A-W Yaw Jangan sampai bulat bibirnya jadi Yaw Jadi ke O Enggak ya Yaw Wailui Yaw Ma'idhil Selanjutnya ada hukum Idgam bila gunnah Karena ada tanwin kasroh menghadapi huruf lam Cara membacanya tanwin dimasukkan atau dileburkan ke lam Tidak disertai dengungan Jadi ini cukup ditekan Yaw Ma'idhil Lil Jangan ditahan Maka ini disebut dengan Idgam bila gunnah yang kamil Karena masuk dari tanwin ke lam sempurna Artinya sifat huruf pertama yang tanwin sama sekali sudah tidak terlihat Sempurna masuk ke lam Yaw Ma'idhil Lil Lil Ada hukum alif lam Komariyah Sebab alif lam menghadapi huruf Komariyah yaitu mim Maka lam dibaca jelas Idhar Komari Alif lam Alif lam itu biasanya ya lamnya gandengan sama alif ya Sebelumnya ada alif Dimana alifnya itu adalah hamzah wasal Nah disini mana alifnya Alifnya dibuang karena kemasukan lam jar atau lam dengan harukat kasrah Tapi hukumnya tetap alif lam komariyah Lil mukadzi bin Binn apabila berhenti disini Hukumnya adalah mad'arid li sukun Karena matobi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf Matobi'inya adalah ya sukun yang sebelumnya berharukat kasrah Kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun Maka bi'nya ini panjang Boleh dua Boleh empat Atau enam harukat asal konsisten dalam sekali bacaan Mukadzi bin Fabi'ayyi Ya tasjid yang tidak didahului tanwin ataupun nun sukun Maka dibaca cukup dengan naber Naber adalah meninggikan intonasi suara kita Lebih tinggi dari huruf-huruf di sampingnya Jadi kalau ya tasjidnya ini tidak didahului tanwin ataupun nun sukun Jangan kita tahan Karena bukan idlam digunah Jadi bacanya cukup digas sedikit Fabi'ayyi Fabi'ayyi Bedanya dengan yang tidak dinabarkan Fabi'ayyi Fabi'ayyi Tidak jelas bunyi ya tasjidnya ya Bunyi tasjidnya Fabi'ayyi Dinabarkan Fabi'ayyi Hadithi Hukum tajwidnya adalah Matubi'i dhohiri Sebab ada ya sukun didahului harukat kasroh Cara bacanya Dal ini kita panjangkan dua harukat Hadithim Selanjutnya ada hukum iklab Karena ada tanwin kasroh menghadapi huruf ba Cara bacanya bunyi tanwin N diganti bunyi mim sukun M Hadithim Sambil berdengung tahan Hadithim Dalam membaca hukum iklab ini ada dua cara Yang pertama adalah dengan merapatkan bibir Tapi rapatnya tidak menekan Hadithim Nempel tapi tidak ditekan Namanya itbak syafatain Yang kedua adalah dengan merenggangkan bibir kurang lebih satu helai kertas Hadithim Sehingga bunyi tanwinnya lebih samar ya Bunyinya lebih samar dulu ya Lalu saya pakai yang mana? Saya pakai yang rapat ya Hadithim Hukum tajwidnya adalah Madsilah kosirah Sebab ada hak domir Hak yang bentuknya seperti ini Diapit dua huruf hidup Dal dan Ya Tidak ada yang mati Dan huruf setelahnya bukan hamzah Bukan A Bukan I Bukan U Maka hak domirnya panjang dua harukat saja Hamzah punya sifat namanya syiddah Syiddah artinya suaranya kuat tertahan Jadi saat kita tekan ke makhrajnya Ketenggorokan bawah Makin tertahan bunyinya Yuk Yuk Minun Nun Hukum tajwidnya adalah Mad'awid li sukun Karena ada matobi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf Matobi'inya adalah wausukun didahului harukat dommah Kemudian huruf yang disukunkannya adalah Nun Maka Nun ini boleh dipanjangkan dua, empat, atau enam harukat asal konsisten dalam satu kali bacaan Yuk Minun Nah ini Ain, tanda ruku, tanda akhir tema Dan juga ini kebetulan ada di akhir juz A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wailun yawma'idhi lilmukadhibin Fabi'ayyi hadithim ba'dahu yu'minun Pertanyaan tajwid hari ini Coba sebutkan nama hukum tajwid dari huruf Ura ini apabila berhenti Kemudian sebutkan alasannya dan bagaimana cara bacanya Sadaqallahul azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh